Ini baru efek kejut Instruksi mendagri tentang prokes bisa berhentikan kepala daerah Dituliskan di dcworld.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Menteri Dalam Negeri Tito Karun Menulis mendagri nomor tahun 2020 Tentang penegakan protokol kesehatan pengendalian COVID-19 Melalui atur ini Kepala daerah dapat diberi sanksi hingga pemberhentian dari Apabila terbukti mengabaikan penerapan protokol kesehatan Aturan ini adalah tindak lanjut sekaligus jawaban dari arahan Presiden Joko Dapat terbatas kabinet di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin kemarin Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit Untuk ditahati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kata Safrizal Direktur Jenderal Bina Administrasi Kemilaihan Kemendagri Ada beberapa poin yang diinstruksikan mendagri Kepada seluruh kepala daerah dalam aturan tersebut Pertama, kepala daerah secara konsisten menegakkan protokol kesehatan COVID-19 Guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan Yang berpotensi menganggar progres Kedua, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif Untuk mencegah penularan COVID-19 Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis Dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan Dilakukan secara tegas dan sebagai upaya terakhir Ketiga, kepala daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat Dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan Keempat, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang PEMDA Diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah Kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian Keluarnya instruksi ini hanya berselang satu hari setelah Anies dipanggil Untuk diminta klarifikasi oleh Polda Metro Jaya Terkait kerumunan di markas FPI Adalah respon yang cukup keras Sebuah sinyal agar yang dapat menarik perhatian kepala daerah ke depannya Selain itu, sebelumnya sudah ramai pemerintah dibuli habis-habisan Akibat kerumunan di petamburan Bahkan ada yang meminta agar gubernurnya dinonaktifkan Bayangkan saja kabarnya ada sekitar 10.000 orang Berdasarkan kabar undangan yang disebar Berkumpul menghadiri pernikahan risik Sekaligus peringatan maulid nabi Jumlah ini sudah keterlaluan banyaknya Tapi Pemprov DKI memberi sanksi kepada risik Dengan denda 50 juta rupiah yang sebenarnya sangat kecil Jadi instruksi dari mendagri ini adalah sentilan keras Agar kepala daerah tidak bergerak sendiri Dan bersikap ingin jadi pahlawan sendiri Apalagi ingin berseberangan dengan pemerintah pusat Dalam hal penegakan protokol kesehatan Walaupun kesannya ini agak mustahil Dan pasti akan banyak yang kontra Terutama dari pihak oposisi Tapi minimal ini adalah efek kejut awal Dari mendagri kepada para kepala daerah Yang suka macam-macam dan tidak tegas Dalam menjalankan kebijakan Tapi menurut saya aturan ini Juga memiliki efek samping Memberhentikan seorang kepala daerah Yang merupakan hasil dari pemilihan rakyat Melalui pil keada pasti akan menimbulkan keributan Terutama dari pihak yang mendukung dan mengusung Jangankan gubernur Sekelas camat aja bisa panjang urusannya Kalau mau diberhentikan Ada potensi berantem dan ricuh Hal ini memungkinkan Kalau kepala daerah yang bersangkutan Melakukan kesalahan fatal Yang berhubungan dengan pidana atau kriminal Seperti yang pernah saya katakan di artikel sebelumnya Kepala daerah yang dianggap bersalah Tak perlu sampai diberhentikan Kalau ini dilakukan Bakal jadi bumerang Bukannya mematikan popularitas Justru membuat namanya jadi meroket Dia bakalan makin populer Dengan narasi di Zolimi Sehingga malah berbalik mendapat simpati Dari masyarakat yang awalnya tidak mendukung Contohnya aja Nikita Mirzani Dulunya banyak yang tidak suka dengan tingkahnya Yang agak over menurut beberapa orang Tapi ketika diancam oleh sekelompok orang berjubah agama Nikita malah berbalik didukung banyak orang Dipuji sebagai sosok yang bahkan lebih berani dari seorang menteri Meski dia ini wanita Bumerang Kelompok penjual agama jadi terpocok dan tersingkirkan Maksud hati ingin pamer kekuatan masa malah kena batunya Menurut saya berikan sanksi saja Kalau memang kepala daerah yang bersangkutan tetap bandel Tak perlu sampai memberhentikan Kecuali sudah tahap parah bener dan ada alasan yang kuat Sekaligus rakyat dapat diakinkan Tapi kalau ini dipakai sebagai warning Ini bagus Biar kepala daerah mikir berkali-kali Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Benarkah ada benang merah antara JK, Doni Monardo, Anies Baswedan, dan Rizik Sihab? Ditulis oleh Nafis Sewart di Sewart.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sudah menjadi rahasia umum jika Anies Baswedan adalah anak emas JK Dan kita juga masih ingat bahwa JK sendiri yang mengakui Jika dirinya adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan Untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam Tidak heran juga jika banyak terjadi politisasi ayat dan mayat saat itu Seperti spanduk provokasi untuk tidak menyolotkan pendukung Ahok Karena JK adalah ketua umum PP Dewan Masjid Indonesia Setelah kita melihat bagaimana hancurnya Jakarta di tangan Anies Baswedan Dia masih tetap dibela oleh tuannya, JK Jadi jika Jakarta hancur seperti saat ini JK juga harus ikut bertanggung jawab secara moral Ada yang masih ingat jika Anies Baswedan sudah mempeloloti uang rakyat Dengan menyetor untuk balapan Formula E Agar dikenal sampai dunia akhirat seperti kata almarhum Sekda DKI Entah bagaimana nasib ratusan miliar uang rakyat Hanya demi pencitraan agar nama Anies Baswedan terkenal di dunia internasional Bahkan sampai akhirat Dan orang-orang di lingkaran JK pun akan menikmati Jika acara internasional tersebut digelar Karena mereka terlibat sebagai panitia lomba Formula E tersebut Sungguh kerjasama bisnis politik yang sangat menguntungkan bukan? Anies Baswedan dapat nama demi pencitraan di dunia dan akhirat JK bisa merauh pendapatan melalui orang-orangnya Sebagai rakyat awam, jangan pernah melupakan pencitraan Anies Baswedan Di depan umat Islam oleh JK Pada September 2019, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Melakukan kerjasama dengan Liga Muslim Dunia Dan iayasan wakaf asalam untuk membangun museum sejarah nabi terbesar di dunia Museum Rasulullah tersebut akan dibangun di dekat lahan Universitas Islam Indonesia Cimanggis Depok Pada Desember 2019, lahan untuk pembangunan museum Rasulullah Juga sudah disiapkan di Cimanggis Depok Dan katanya segera dimulai Dan pada tahun 2020 ini tiba-tiba muncul berita Dengan judul Anies Baswedan dan JK Meletakkan batu pertama pembangunan museum internasional Sejarah nabi Muhammad SAW Dan peradaban Islam di Ancol Jadi sudah kelihatan banget bukan bagaimana JK berusaha keras Membuat pencitraan untuk Anies Baswedan di depan umat Islam Museum Rasulullah yang semula mau dibangun di Cimanggis Depok Sekarang mulai dibangun di lahan reklamasi Ancol Untuk menutupi fakta Jika Anies Baswedan pernah janji tolak reklamasi saat kampanye Kalau ada yang menolak pembangunan museum Rasulullah Dengan dali Anies Baswedan mengingkari janji kampanye nya sendiri Tinggal suruh pasukan nasi bungkus Sambil keluar-keluar bela museum Rasulullah Sungguh licik banget bukan Memanfaatkan isu agama demi pencitraan politik pribadi Itulah sekilas tentang hubungan Antara JK dengan Anies Baswedan Makanya jangan heran jika Anies merasa hebat Karena ada yang melindunginya Dan apakah sebuah kebetulan Jika setelah JK ke Arab Saudi Lalu Risik Sihab bisa pulang ke Indonesia Dan langsung dijenguk oleh Anies Baswedan Dan beberapa hari kemudian Risik Sihab sang porn fugitif Dengan bebasnya membuat pesta perkawinan Dan mengundang 10.000 mangsa Di tengah masa pandemi corona di Jakarta Yang merupakan wilayah dengan agak kasus corona tertinggi di Indonesia Yang lebih mirisnya lagi BNPB malah menyalurkan 20.000 masker Untuk acara tersebut Gimana logikanya Kita masyarakat awam diminta sering cuci tangan Memakai masker dan menjaga jarak Menghindari kerumunan Tetapi si buronan cabul Dengan seenak udelnya membuat kerumunan Dan difasilitasi dengan pemberian 20.000 masker Dengan dalih penegakan protokol kesehatan Jika dalih penegakan protokol kesehatan Seharusnya acara tersebut tidak boleh diadakan Di tengah pandemi virus corona saat ini Pertanyaannya Kenapa acara tersebut dibolehkan oleh pemerintah DKI Pimpinan Anies Baswedan saat ini Bukankah Anies Baswedan sendiri yang ngoceh Jika Pemprov DKI akan menindak tegas pelanggar PSBB Jadi ingat salah satu tanda orang munafik Apabila dia berkata dia juga yang mengingkari Lalu kenapa Donnie Monardo ketua BNPB Malah memfasilitasi acara pesta perkawinan tersebut Dengan memberikan 20.000 masker 20.000 masker itu lebih baik diberikan kepada mereka Para petugas medis atau orang yang lebih membutuhkan Daripada diberikan kepada mereka yang melanggar aturan Penulis menemukan sebuah berita tentang Jika dan Donnie Monardo Tahun 2019 berikut ini Cie Donnie Monardo pernah memberikan kue lota spesial Kepada Jika di Swiss pada Mei 2019 lalu Anies Baswedan adalah anak emas Jika Setelah Jika ke Arab Saudi Rizik Sihab bisa pulang dan buat pesta Dan difasilitasi dengan 20.000 masker oleh BNPB Yang ketuanya pernah memberikan kue spesial ulang tahun kepada Jika Apakah ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sambara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax